Kupi Kupi FM, 6.3 Dan hari ini kita ada seorang dokter pakar dari Glen Eagles Hospital Kota Kinabalu Nama dia dokter Abu Bakar Dan dokter Abu Bakar adalah Saya rasa saya perlu minta dokter yang kasih explain Pakar dalam bidang apa Gini dok? Saya rasa saya lebih honoured kalau you pun boleh explain pasal saya Betul Sebenarnya ok Saya ingin share sedikit tentang dokter Abu Bakar ini Dokter Abu Bakar sebenarnya dia ini boleh dikira original Sabahan Boleh sudah kan dok? Sebab dia berkawin dengan seorang sumandak dari Apin-Apin Keningau Baru saya tanya tadi Dan dokter Abu Bakar adalah seorang kardioterastik surgeon Dan bagi saya dokter yang susah sama sebut ni Ok dan berapa lama sudah dokter buat ini apa? Pasal pembedahan jantung lah betul kan dok? Ya pembedahan jantung dan paru-paru Kardio means jantung, torresik means paru-paru lah Ok Jadi nama saya dokter Abu Bakar bin Mahmat Saya berasal dari Terengganu but I consider myself as a Sabahan Wow Ok Sebenarnya saya sudah menjadi seorang kardioterastik surgeon Sejak dari tahun 2005 Terus selama 13 tahun 13 tahun sudah Jadi baru-baru di Glen Eagles Hospital sudah Glen Eagles sudah satu tahun Oh satu tahun Satu tahun Dan sebelum ini di banyak tempat Queen Elizabeth Hospital 2 Sebelum ini saya bekerja di IGN selama tujuh tahun Dan dua tahun di Queen Elizabeth 2 Dan tiga tahun di Pantai Hospital Ipoh Then I join Glen Eagles KK lah Wah jadi sekarang ni akan berada di Sabah untuk selama-lamanya lah ni kan Harap-harap Senyum-senyum jadi ya Ok lah dan sebenarnya hari ini kita akan bercerita tentang Congenital Heart Disease Dan kita akan bersama dengan Dr. Abu Bakar sekejap saja lagi Dan mungkin ada di antara kamu orang yang tidak tahu apakah itu Congenital Heart Disease Dan dokter boleh explain selepas ini Dan kita berada di segmen Dengar cakap dokter Kembali selepas ini Terus bersama saya Velvet Dan juga Dr. Abu Bakar dari Glen Eagles Hospital Kota Kinapalu Kupik BFM kita-kita jaga bain nih Ada dah kenapa kamu kacau tuh radio tuh Ngam sudah itu Kupik BFM 96.3 Kita-kita juga bai deh Masih lagi bersama saya Velvet Steady Cow Gang Like Facebook page Kupik BFM Beli download up Kupik TV Secara percuma di Google Play Dan juga di App Store Dan kita berada di segmen Dengar cakap dokter Dan tiap-tiap hari Rabu Kita akan bersama dengan Dr. Dr. Pakar dari Glen Eagles Hospital Kota Kinapalu Dan hari ini saya bersama dengan Seorang Dr. Pakar Cardiothoracic Surgeon Dr. Abu Bakar Dan Dr. Sihat dok? Ya, sihat Dan hari ini kan dok Mau tanya pasal ini Apa? Congenital heart disease Ataupun penyakit jantung Congenital Apakah Congenital heart disease ni dok? Mungkin dokter boleh bagi Explanation sedikit Congenital heart disease Maknanya Penyakit jantung Yang Didapati Semenjak Dari dalam kandungan Bermana Apabila Seorang bayi Dilahirkan Mereka sudah ada Penyakit jantung Oh Jantung berlubang Dia consider itu juga lah? Ya betul Salah satu daripada Jenis penyakit Congenital Sebenarnya banyak lagi Penyakit-penyakit jantung Congenital Selain daripada Jantung berlubang Oh Apa lagi dok? Dia punya jenis-jenis Apa? Penyakit jantung Congenital ni? Jenis-jenis ni Bermacam-macam Cara Klasifikasi Tapi Salah satu Cara Klasifikasi Bagi kami Kami Mengumpulkan Mereka dalam Beberapa grup Yang pertama Sinotic Sinotic heart disease That's mean Penyakit Congenital Yang menyebabkan Kebiruan Kebiruan Dan yang kedua Asinotic Maknanya Walaupun dia ada Penyakit jantung Tapi mereka tidak pernah Dapat Masalah kebiruan Maksudnya Kebiruan tu Kebiruan ni Maknanya Pada bayi Bayi yang mengalami Yang Yang Menghidapi Congenital heart disease Kita akan dapat Tengok Mereka Kadang-kadang ada Kebiruan di Bibir Mulut Dan juga Jari Jari-jari Tangan dan kaki Kebiruan Oh Okey Dan Ada lagi soalan Yang saya ingin Tanya dokter Mungkin Ramai di antara Kamu pun Yang Apa Ada Menghidap penyakit Jantung Congenital Jadi mungkin Kalau kamu Mau tanya Soalan-soalan Sebenarnya Ada juga sudah Yang disediakan Di sini Dan Seterusnya Saya mau tanya dokter Tentang Tanda-tanda Awal Penyakit jantung Congenital Jadi Jangan kamu Pegi mana-mana Oke Terus setiap bersama Saya Velvet Dan juga Dokter Abu Bakar Dari Glen Eagles Hospital Kota Kinabalu Dan hari ini Kita bercerita Tentang Congenital Heart Disease Oke Jangan pergi Mana-mana Terus setiap bersama Saya Velvet Di Steadical Gang Kupi Kupi FM Kupi Kupi FM 96.3 Kita-kita Juga Oh Yeah Terima kasih Karena masih Lagi setiap bersama Saya Velvet Di Steadical Gang Dan jangan lupa Like Facebook page Kupi Kupi FM Download app Kupi TV Secara percuma Di Google Play Store Dan juga di Apple Store Dan talian Kupi Kupi Di Juga Mirang 01688 01666 Dan pada hari ini Di segmen Dengar cakap dokter Saya bersama dengan Dokter Abu Bakar Dari Hospital Glen Eagles Kota Kinabalu Dan Dokter ini merupakan Seorang Pakar Pakar dalam apa Dibilang Jantung Dan juga paru-paru Betul Nah Nama dia kalau Dalam Scientific Kalau ini kan Dok Cardiothoracic surgeon Susah betul Saya mau sebut tadi Ini macam Tebelit-belit Nilidani Jadi Hari ini kan dok Kita mau Bercerita pasal Congenital heart disease Dan dokter memang Berpengalaman lah Berpuluh-puluh tahun Sudah dia ini Merawat jantung Dan juga paru-paru Kan dok Jadi soalan yang Seterusnya Yang saya mau tanya Bahkan Apakah Tanda-tanda Awal Penyakit Jantung Congenital Tanda-tanda Congenital heart disease Bergantung kepada Klasifikasi yang Saya ceritakan tadi Kalau Dalam grup Asynetic Heart disease That means Penyakit jantung Congenital Tetapi Tiada Tanda-tanda Kebiruan Kadang Dia boleh Dilahirkan Dengan ada masalah Congenital heart disease Tetapi Tiada tanda-tanda Tapi macam Anakamu otak itu Kadang-kadang Kebiasaannya Dia di Bila Kita dilahirkan Di hospital Ada doktor Yang akan Memeriksa Keadaan bayi tersebut Kadang-kadang Doktor yang Memeriksa Dapat Akan dapat Mengetahui Ada tanda-tanda Bunyi jantung Yang tidak normal Dan Mereka akan Didiagnosis Seawal Semasa Kelahiran Tetapi Ada juga Sesetengah Daripada Congenital heart disease Dia tiada Tanda-tanda Yang mana Mereka Membesar Seperti biasa Dan Meningkat Dewasa Sesetengahnya Akan didiagnosis Semasa Rutin Medical Check-up Untuk Masuk Sekolah Untuk Masuk Universiti Untuk Masuk Kerja Kadang-kadang Kami Dapat Diagnosis Mendiagnosis Congenital heart disease Tetapi Bila mereka Meningkat Dewasa Dan Tiada Tanda-tanda Dia ada Specific Group name For that We call it Grown up Congenital heart G-U-C-H Grown up Congenital heart Yang mana Bila Meningkat Dewasa Dan Jantung Sudah Dapat Accommodate With a disease Kadang-kadang Mereka hidup Seperti Orang normal Tanpa Ada Tanda-tanda Tetapi Bagi mereka Yang ada Tanda-tanda Contohnya Keadaan Penyakit Congenital Yang agak Teruk Walaupun Tiada Tanda Kebiruan Tetapi Mereka Ada Tanda-tanda Lain Contohnya Mereka Kerap Sakit Semasa Kecil Dan Mereka Senang Mendapat Jangkitan Paru-paru Dan Setengah-setengahnya Pembesaran Mereka Agak Terbantut We call it Failure to try Failure to try Pembesaran Terbantut Berdasarkan Itu Biasanya Doktor Akan Akan Memeriksa Lebih Lanjut Kenapa Perkara itu Berlaku Dan Biasanya Mereka dapat Mendianosis Masalah Conjunter Heart Semasa itu Dia agak Senang Untuk Untuk Mendianosis Di dalam Grup Yang kedua Iaitu Sinotic Heart Di mana Tanda-tanda Awal Selepas Dilahirkan Even Seawal Minit Pertama Kedua Dilahirkan Mereka Ada Tanda-tanda Kebiruan Di bibir Lidah Tangan Dan Kaki Itu Agak Senang Sebab Dia A bit Obvious Tapi Kalau Untuk Newborns Yang baru Lahir Adakah Dia Bahaya Tanda-tanda Kebiruan Bermakna Badan Mereka Tidak Mendapat Oksigen Yang Cukup Itu Kenapa Dia Menjadi Biru Jadi Dia Sangat Bahaya Dan Perlu Diambil Tindakan Secepat Mungkin Kalau Dibandingkan Dengan Yang Bila Orang Sudah Besarlah Jadi Selepas Ini Saya ingin Tanya Satu Soalan Lagi Kalau Untuk Mereka Yang Menghidap Penyakit Jantung Genital Nih Kan Macam Manalah Diorang Bully Hidup Macam Orang Biasa Nanti Selepas Ini Dokter Mungkin Bully Tolong Jawab Lain Kembali Selepas Ini Terus Bersama Saya Velvet Dan Juga Dokter Abu Bakar Dari Glen Eagles Hospital Kota Kinabalu Kupik 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 Diji 016 881 6666 Dan Hari ini Di segmen Dengar Cakap Dokter Saya bersama Dengan Dokter Abu Bakar Yang Merupakan Seorang Pakar Jantung Dan Juga Paru Paru Dan Kita Akan Bercerita Tentang Genital Heart Disease Dan Dokter Ada Satu Soalan Kalau Untuk Mereka Yang Menghidap Penyakit Jantung Congenital Ini Macam Mereka Mereka Mau hidup Seperti Orang Biasa Adakah Mereka Mereka Buat Workout Yang Yang Boleh Kasih Pump Mereka Jantung Yang Berhabis Begitu Ataupun Mereka Perlu Buat Secara Minimal Sejak Apabila Mereka Menghidapi Congenital Heart Disease Jadi Jantung Mereka Tidak Normal Tidak Seperti Jantung Biasa Walaupun Mereka Hidup Membesar Seperti Orang Biasa Tapi Kedahan Jantung Tidak Normal Seperti Biasa Kebiasaannya Hampir Semuanya Jantung Mereka Terpaksa Bekerja Lebih Keras Lebih Kuat Daripada Orang Biasa Adakah Ini Bahaya Ya Dia Macam Kita Juga Kalau Kita Kerja Lebih Kuat Daripada Orang Lain Kita Akan Jadi Lemah Jantung Pun Begitu Walaupun Dari Segi Fizikal Luarannya Normal Tetapi Apabila Jantung Bekerja Lebih Kuat Daripada Biasa Dalam Jangka Masa Yang Lemah Jantung Berkecenderungan Untuk Membengkak Dan Menjadi Lemah Seperti Kita Juga Bila Kita Kejar Lebih Kuat Daripada Biasa Kita Juga Akan Jadi Lemah Jantung Pun Begitu Itu Kenapa Bagi Pesakit Jantung Kogenitor Yang Tidak Di Diagnose Awal Dan Membesar Menjadi Orang Dewasa At The end Of the day They Will have The Weak Heart Symptoms So Biasanya Mereka 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 Akan Merasa Susah Nafas Bila Melakukan Aktiviti Aktiviti Yang Lasak Yang kuat Akat Barang Berat Naik Tangga Jalan Jauh Main Bola Main Badminton That Symptoms Will come Later on Ini Untuk Penyakit Jantung Yang Yang Simple Tapi Bagi Penyakit Jantung Yang Kompleks Yang Sinotic Heart Disease Kebiasaannya Komplikasi Komplikasi Akan Datang Awal Dalam Tahun Tahun Pertama Atau Kedua Jadi Kalau Tiada Tindakan Diambil Kebiasaannya Mereka Akan Meninggal Disebabkan Conjuncter Heart Disease Ini Boleh Baikkan Untuk Penyakit Penyakit Yang Simple Contohnya Macam Jantung Berlubang Jantung Berlubang Jantung Berlubang Ada Beberapa Jenis Yang Paling Biasa Adalah Kita Panggil ASD Atrial Defector Defect And VSD Ventricular Defect Ada Dua Jenis Ini Dan Ada So Many Subtypes Of These Two Tetapi Ada Sebahagiannya Dia Boleh Tutup Sendiri Dan Kebiasaannya Kalau Dia tutup Sendiri Dia akan Tutup Dalam Tahun Pertama Mereka Hidup Kalau Selepas Satu Tahun Kalau Dia tidak Tutup Bermana Dia Tidak Tidak Tutup Selama Selepas Satu Tahun Biasanya Bila ada Jantung Berlubang Kita Boleh Tunggu Kalau Tidak Symptom Tidak Masalah Biasanya Kita Tunggu Selepas Satu Tahun Kalau Dia masih Belum Tutup Bermana Kita Kena Buat Sesuatu Untuk Tutup Jantung Berlubang Tersebut Memang Ada Cara Ada Cara Dan Selepas Ini Saya mau Tanya Tentang Camanalah Cara Dan Dan Juga Macam Mana Genital Heart Disease Ini Dikesan Tidak Kira Dari BBK Ataupun Orang Yang Sudah Basar Begitu Dan Jangan Jangan Pergi Mana Terus Bersama Saya Dan Dokter Abu Bakar Dari Glen Eagles Hospital Kota Kinabalu Di Segmen Dengar Cakap Dokter Dan Ini Kali Betul-betul Mau Dengar Cakap Dokter Bukan Main-main Nah Penyakit Jantung Ini Bukan Main-main Kan Dok Ya Betul Dikasih Refresh Apakah Penyakit Jantung Congenital Mungkin Ada Yang Baru Balik Dari Ofis Kan Dia Bilang Apa Ini Dibilang Kan Dan Ini Sebenarnya Berlaku Pada Babies Semualah Kan Penyakit Jantung Congenital Berlaku Semenjak Dari Dalam Kandungan Dan Bila Mereka Dilahirkan Mereka Sudah Ada Penyakit Jantung Tersebut Dok Ada Soalan Adakah Dia Macam Hereditary Dia Boleh Diwarisi Dia Tidak Boleh Diwarisi Tetapi Ada Beberapa Penyakit Genetik Yang Berkait Rapat Dengan Masalah Jantung Contoh Contoh Yang Paling Biasa Yang Paling Common Adalah Down Syndrome Down Syndrome Sangat Berkait Rapat Dengan Masalah Jantung Congenital As Many As 40% 50% Down Syndrome Ada Masalah Ada Menghidapi Masalah Penyakit Jantung Congenital Yang Paling Biasa Adalah Jantung Berlubang Jantung Berlubang Dan Kalau Macam Mereka Yang Ada Down Syndrome Dia punya Lifespan Untuk Mereka Yang Menghidap Penyakit Jantung Congenital Biasanya Berapa Adakah Dia Lama Ataupun It Depends Kebiasaannya Bila Ada Masalah Di Jantung We Can Expect That Your Life Spend Is Not As Long As Those Who Has No Heart Disease Tapi Ada Satu Atau Dua Penyakit Jantung Congenital Yang Bila Kita Bawa Operation We Correct It Their Life Spend Is Like Normal People Yeah Some Of Them Dan Ini Sebenarnya Soalan Yang Saya rasa Orang Biasa Akan Tanya Lakan Dan Tadi Saya Mau Tanya Pasal Macam Mana Penyakit Jantung Congenital Ini Dikesan Tapi Selepas Inilah Kita Kembali Bersama Dengan Dr. Abu Bakar Dari Glen Eagles Hospital Kota Kinabalu Terus Setiap Bersama Saya Velvet Di Steady Cow Geng Kupi Kupi FM Terima kasih Karena Masih Lagi Setiap Sama Saya Velvet Di Steady Cow Geng Dan Di Segmen Dengar Cakap Dokter Kikambuli Tengok Sebenarnya Gambar Dokter Abu Bakar Di Facebook Kupi Kupi FM Jangan Lupa Shade Dan Kalau Kamu Ada Apa-apa Masalah Kamu Pilih Sejak Di Glen Eagles Hospital Kota Kinabalu Ada Ada Banyak Service Untuk Merawat Kemurang Dia punya Barang-barang pun Semua TikTok Dia bilang Dan Hari ini Kita bersama Dengan Dokter Abu Bakar Sekali lagi Dari Hospital Glen Eagles Kota Kinabalu Dan Kita akan Bertanya Sedikit Sebanyak Tentang Penyakit Jantung Congenital Kan Dan Dokter Macam Mana Penyakit Jantung Congenital Ini Dikesan Selain Daripada Simptom Simptom Yang Saya Sudah Kasih Tahu Tadi Seperti Kebiruan Failure To Drive Itu Pembesaran Terbantut Senang Kena Jangkitan Kuman Di Paru-paru Susah Nafas Selain Daripada Itu Bila Doktor Suspek Dia Menghadapi Congenital Heart Disease Ada Beberapa Perkara Perkara Yang Perlu Kita Lakukan Yang Pertama Kita Akan Membuat Membuat Pemeriksaan Fizikal Kebiasaan Doktor Akan Boleh Mendengar Satu Bunyi Jantung Yang Tidak Normal We Call It Murmur 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 We Can Hear Some Murmur Different Murmur For Different Disease Dan Doktor Akan Buat Pemeriksaan X-ray Dan To Confirm It Biasanya Kita Akan Buat Echo Echocardiography Oh Dia tidak Boleh Kesan Melalui Darah Itu Kan Darah Tidak Macam Asma Juga Ya Betul Okey Dan Biasanya Kan Macam Manalah Dia Dirawat Untuk Contohnya Kalau Babies Macam Mana Kalau Anak Anak Kecil Okey Then Untuk Rawatan Kita We Further Classify Into Two Groups Simple And Complex Untuk Simple Simple Disease Contoh Yang Paling Biasa Adalah PDA Pattern Doctor Arthrosis Dimana Ada Saluran Yang Tidak Normal Daripada Saluran Darah Ke Bagian Badan Bersambung Dengan Saluran Darah Ke Paru Paru We call it PDA ASD Jantung Berlubang Di Bagian Atas Dan VSD Jantung Berlubang Di Bagian Bawah Ini Kita Panggil Simple Congenital Heart Disease Simple Congenital Heart Disease Kita Ada Dua Cara Rawatan Untuk Menutup Tutup PDA ASD Or VSD Yang Pertama Cara Dia Melalui Cateterization Mananya Kita Masukkan Tube Atau Wire Di Groin Di Bagian Paha Dan Kita Gunakan Wire Tersebut Masukkan Alat Untuk Menutup Lubang Di Jantung Atau Dalam Kes-kes Yang Tidak Dapat Digunakan Alat Tersebut Baru Pakar Berdah Jantung Akan Membuat Pemberdahan Dan Open Heart Surgery Dan Tutup Ada Dua Cara Satu Melalui Wire Dan Satu Lagi Melalui Pemberdahan Jantung Terbuka Open Heart Surgery Jadi Tanya Tentang Pengalaman Doktor Selama Menjadi Pakar Dalam Bidang Jantung Dan Juga Paru Paling Kecil Baby Yang Doktor Pernah Rawat Adalah Berapa Umur Paling Kecil Adalah 1.3 Kilo Punya Kecil Umur Dalam 3 bulan 3 bulan Itu yang Paling Kecil 1.3 Kilo Dia keluar Tidak cukup Bulan Cukup Bulan Tapi Bila Bayi Tersebut Ada Masalah Jantung Dia Tidak Membesar Dia Tidak Membesar Membesaran Dia terbantut Punya Membesar Pengalaman 1.3 Kilo Paling Kecil Kalau Yang Umur Yang Paling 3 Bulan Jadi Kalau Yang Umur Yang Untuk Orang Tua Berapa Umur Yang Paling Tinggi Umur Tidak Tidak Yang Tua Tapi Tercakap Juga Yang Paling Tua Yang Pernah Kami Buat Operation Semasa Saya Di IJN Yaitu 98 Tahun Wow Ada Juga Dan Pesakit Tersebut Selepas Dua Tahun Dia Invite Us For Her 100th Birthday Wow Awesome That's Our Experience Wow Ini Cerita Yang 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 Apa Ini Yang Menggembirakan Punya Siok Kan Dan Ada Lagi Banyak Soalan Yang Saya Ingin Tanya Sama Dokter Sebenarnya Dan Mungkin Ada Ramai Di Antara Kita Yang Masih Tertanya Tanyakan Macam Mana Penyakit Congenital Dirawat Ini Itu Tapi Selepas Ini Saya Ingin Tanya Dokter Tentang Dia Punya Healing Proses Pula Macam Mana Proses Pemulihan Selepas Operation Untuk Congenital Heart Disease Punya Sejerini Jadi Terus Bersama Saya Velvet Dan Juga Dokter Abu Bakar Dari Hospital Green Eagles Kota Kinabalu Dan Ini Adalah Segmen Dengar Cakap Dokter Jadi Dokter Betul-betul Dokter Yang Spesialis Lagi Nih Saya pun Nervous Sebenarnya Mau Tanya Soalan Ini Tapi Tanya Juga Kupi Kupi FM Kita Juga Kembali Selepas Sini Kupi Kupi FM 96.3 Kita Kita Juga Apa Ini Jangan Lupa Like Facebook Page Kami Type Kupi Kupi FM Beli Download Kupi TV Secara Percuma Di Google Play Store Dan Di Apple Store Dan Kumpul Sama Saya Velvet Di Segment Dengar Cakap Dokter Dan Setiap Hari Rabu Kami Akan Dapatkan Nasihat Dan Informasi Yang Penting Dari Dokter Dokter Pakar Di Hospital Glen Eagles Kota Kinabalu Dan Saya Bersama Dengan Dokter Abu Bakar Pada Hari Ini Dia Merupakan Seorang Pakar Jantung Dan Juga Paru Dan Kita Bercerita Pasal Penyakit Jantung Congenital Ataupun Congenital Heart Disease Dan Kita Ada Sampai Satu Soalan Di Sini Untuk Mereka Yang Apa Gitu Kena Operate Sudahkan Apakah Dia punya Cara Penjagaan Lepas Surgery Untuk Mereka Yang Ada Penyakit Jantung Congenital Untuk Selepas Pemberdayan Sebenarnya Penjagaan Selepas Pemberdayan Lebih Kepada Penjagaan Dari Segi Luka Sebab Luka Luka Di Dalam Luka Di Luar Di Dalam Kebiasaannya Semua Jahitan Di Dalam Di Jantung Kebiasaannya Dia akan Sembuh Dalam Masa Empat Atau Lima Hari Yang Paling Lama Adalah Luka Di Luar Dan Juga Tulang Tulang Dada Sebab Untuk Pemberdayan Jantung Kita Akan Memotong Tulang Dada Di Bagian Tengah Dada Jadi Bagi Pihak Kami Kebiasaannya Kami Tidak Galakkan Pantang Sebab Pemakanan Tidak Memberi Kesan Kepada Penyembuhan Setengah Setengah Dari Orang Kita Akan Menyangka Bahawa Bila Kita Makan Telur Dia Boleh Menjawabkan Nanah Kepada Luka Tapi Sebenarnya Nanah Itu Bukan Dari Makanan Dia Disebabkan Dari Jangkitan Kuman Itu Kenapa Penjagaan Luka Sangat Penting Dan Ini Satu Soalan Ini Barulah Doktor Bilang Balah Jantung Pernah Doktor Dengar Doktor Kawin Orang Sabah Ada Satu Lagu Di Sini Kalau Tidak Percaya Ambil Kapak Di Dapur Belala Dadaku Ini Jadi Ini Pernah Dengar Tadi Ini Barulah Bola Dada Betul Sofa Belum Ada Pesakit Yang Kasih Tahu Saya Begitu Sebab Mereka Kalau Mereka Kasih Tahu Begitu Saya Betul Buat Begitu Jadi Inilah Kamu Jumpah Doktor Betul Balah Jangan Kepan Pandai Dan itu Lagu Kepan Doktor Abu Bakar Dan Dok Mau Tanya Pasal Masih Lagi Penyakit Jantung Kenjenital Mau Tanya Kalau Wanita Yang Ada Kenjenital disease Adakah Dia Boleh Mengandung Ada Risiko Dia Tidak Ya Bergantung Pada Rawatan Yang Diterima Kalau Mereka Sudah Dirawat Sudah Dibaiki Dan Dipulihkan Keadaan Congenital Heart Mereka Mereka akan Hidup seperti Orang normal Tetapi Masalah Akan Datang Bila Congenital Heart Disease Tidak Dikesan Awal Dan Dibiarkan Tanpa Dikesan Dan Mereka Berkahwin Dan Ada Sesetengah Kes Di mana Keadaan Jantung Mereka Menjadi Semakin Teruk Dan Apabila Mereka Berkahwin Dan Mengandung Dia Akan Menambahkan Keterukan Keadaan Jantung Mereka Itu Yang Tidak Dirawat Tapi Mereka Yang Sudah Dirawat Kehidupan Keadaan Fizikal Mereka Adalah Sama Seperti Orang Normal Jadi Tiada Masalah Untuk Mereka Mengandung Dan Mempunyai Anak Jadi Dia punya Apa tu Macam Yang Masalahnya Yang Tidak Dirawat Yang Tidak Terkesan Jadi Ke Barang Kalian Dia Untuk Ada Lebih Dari Satu Anak Bagi Mereka Yang Menghidap Penyak Jantung Kan Genital Macam mana Dok Back to The First Question If They Treated They Repet Dia Jadi Macam Orang Normal Dia Boleh Dapat Anak Beranak Macam Biasa Tetapi Masalah Yang Saya Kisah Tadi Bila Tidak Dirawat Itu Yang Bahaya Dia Dan Sebenarnya Kan Dokter Abu Bakar Ini Dia Pengalaman Dalam Bidang Jantung Dan Juga Paru Sudah 13 Tahun Lebih Kan Dokter Ya Betul Banyak Soalan Sebenarnya Semuanya Dokter Ini Luar Daripada Apa Soalan Soalan Yang Kena Bagi Dan Kamu Toka Dokter Sebenarnya Pernah Jaga Tundok Madera Selepas Ini Kita Mau Cerita Cerita Sikit Lah Dok Kembali Bersama Saya Velvet Di Segment Dengar Cakap Dokter Bersama Dengan Dokter Abu Bakar Dari Gleneagle Hospital Kota Kinabalu Kupi Kupi FM Kita Teruskan Mendengar Kupi Kupi FM Memang Power Punya Masih lagi bersama saya Velvet di Steady Cow Gang Terima kasih Karena Apagetu Terus Setiap bersama Session Radio Kamerang Dan dalam Segmen Dengar Cakap Dokter Pada hari ini Saya bersama dengan Pakar Jantung Dan juga Paru-paru Dokter Abu Bakar Dari Hospital Gleneagle Skot Takhinabalu Dan Kita Tiap Hari Tiga Dia bilang Ada Segmen Dengar Cakap Dokter Bermula Dari Jam 5 Petang Dan Banyak Sudah Cerita saya Sama Dokter Abu Bakar Pada hari ini Dan Ini kan Soalan yang Bukan pasal jantung Ini kali dok Ya oke Saya pun Dupdak Dupdak Juga Ini mau Cerita pasal jantung Dan Bila saya tinggal Di Petermat Termah Punya Susah Saya mau Sebut Dan Saya membesarkan Dok Apa gitu Saya tahu Sakit jantung Itu saja Tapi sebenarnya Banyak kan Jadi Saya mau Tanya dokter Satu soalan Apabila Dokter Membesarlah Kan Dari kecil Memang Cita-cita Dokter ini Ingin menjadi Seorang Dokter Ataupun Kalau dalam Apa gitu Dalam Sekolah itu kan Kita ada tulis Cita-cita Ada yang mau jadi Guru Ada yang mau jadi Bomba Dan paling famous Adalah dokter Ataupun Lawyer Jadi memang Dokter Jadi memang dokter Dari kecil Mau jadi dokter Kalau Saya membesar Di kampung Di Terengganu Di Marang Di Marang Marang Terengganu Yang mana Biasalah Kedua di kampung Semua agak susah Kami dari Keluarga yang Agak susah Dan Cita-cita Untuk Menjadi dokter Ini bukan dari kecil Dari kecil Saya rasa Cita-cita Mau jadi Postman Betul Tapi Bila Membesar Sebab di kampung Bagi kami Postman adalah The coolest job Naik motor Di kampung Dan Second coolest Is a Truck driver Di Terengganu During those times Bila Bila saya Membesar Masuk Di sekolah Menengah Saya rasa Pertama kali Saya Berfikir Saya mau menjadi Seorang dokter Bila Habis Habis SPM Were you An A student kah Macam dari Sekolah rendah Sampai sekolah Menengah Yeah Four flat lah ni kan dong Mestilah Kan So Pertama kali It struck my mind That I want to be a doctor Apabila habis SPM Bila saya dapat result SPM Then I know I want to be a doctor Wow Okay so Memang itulah Itu saja Jadi untuk menjadi Seorang specialist ni Bila Yang macam Kamu pakar dalam Bidang jantung dan paru-paru So bila saya masuk Medical school Di mana tu dok Di UKM Medical school UKM During my third year Student Saya tidak Saya tiba-tiba Saya terfikir Saya mahu menjadi Seorang pakar Bedah jantung I just don't know why I just want to be A cardiac surgeon A heart surgeon Then from That time onward I never change my mind Wow So I just Have one Goal in my In my life I want to be A heart surgeon Wow you memang persistent Walaupun Di sepanjang Perjalanan Untuk jadi Pakar bedah jantung Banyak cabaran Banyak masalah Dia Tapi Saya Persis juga Wow Jadi Bila tengok di mana Doktor sekarang kan Kalau tengok balik Adakah Doktor rasa macam puas Belum lagi Rasa puas Sebab Saya dapat Apa yang Saya cita-citakan Sebab Yang paling Utama Bila Kita Bila seseorang Mau menjadi doktor Yang pertama Yang pertama adalah Minat Minat Mesti ada minat Bukannya sebab Title Doktor Status Tapi minat That's what you want to be Seolah-olah kita Dilahirkan Untuk jadi doktor Dan Bila Jadi doktor My mind Fokus is To help people To help people Jadi dok satu soalan Okay Macam mana Doktor terjumpa Sumandak Dari Sabah ni Dari Apin-apin Serius kan Adakah kamu Dari sekolah yang sama Tidak Biasalah Bila Kami jadi doktor Oh Your wife is also doktor No She's a nurse Oh Kami Bila seorang itu menjadi doktor Kami tidak Tidak kehidupan lain Di hospital Kami cuma di rumah Di hospital Di rumah di hospital Jadi kami tidak jumpa orang lain Jumpa Orang yang sama Setiap hari jumpa orang yang sama Jadi Begitulah Oh Kamu tahu kan Doktor sebenarnya ni Dia kahwin Orang dari Apin-apin Jadi dia tinggal di belakang SMK Apin-apin Di kini Iya betul Selalu pulang Apin-apin Selalu Wah Limpas tembunan lah kan Atau jalan Kimanis Suka tahu jalan yang sana itu kan Iya lah Banyak laju-laju ni dok Lebih Jalan dia lebih bagus lah Tidak bingkuk-bingkuk Kurang pening Dan dokter dikurniakan Apa Enam orang Anak Dan dibilangkan Tidak ada satu pun anak Yang pendekang Semua sabahan Ada dok peningnya ni Tidak Tidak Soalan lain lagi dokter Oke Selepas ini saya mau tanya Dalam Sepanjang Carrier dokter kan Mesti ada yang Apa Yang paling shock lah dokter rasa Patient The best patient Yang dokter pernah Treat Dan sampai sekarang Dokter tiap boleh lupa Siapa Selepas ini kita tanya Kio Terus bersama saya Velvet Di Steady Cow Gang Kupi Kupi FM Wuhuu Kita-kita Juga bayi Dibilang Terima kasih karena masih lagi Setia bersama saya Velvet Di Steady Cow Gang Dan di segmen Dengar Cakap Dokter Saya bersama dengan Dokter Abu Bakar Dari Hospital Glenagle Skota Kinabalu Dan kalau kamu ada Apa-apa problem kan Sebenarnya kamu boleh datang Jadi Hospital Glenagle Untuk menerima rawatan Yang Diorang bilang First kelas lah kan Dokter Jadi dokter Sebelum kita mengakhiri Sebenarnya Tidak ada juga soalan Saya sudah Tapi Mau tanya Sebab tadi dokter Ada cerita pasal Dokter Patient Selakan Siapa yang dokter Pernah rawat Dan Sepanjang Carrier Dokter Sebagai seorang Pakar Bedah jantung Dan juga Paru-paru kan Apa yang Paling Dokter tidak Beli lupa Patient yang mungkin Paling Sampai sekarang Dia lah Paling bagus Yang terbaik Ya Bagi saya Bukan Bukan bagi saya Bagi Few people That Diberi Kesempatan Bagi saya Pengalaman Yang paling Manis Yang paling Best Yang paling Berharga Bagi saya Adalah Menjaga Tun Semasa Pembedahan Bypass Kali kedua Di AJN Tun Dokter Mahathir Pada tahun 2009 Masa itu Dia Our X PM Sekarang Bila dia jadi PM balik Then It Even Better Because I can Tell people That I took Care of Our PM Now Jadi Dia punya Apa tu Macam mana Tun Dokter Mahathir In person Yang bila Dokter Jaga dia Tun Secara Pribadinya Bagi kami Dia adalah Pesakit Yang terbaik Yang pernah Kami dapat Terbaik Dari Semua Segi Dari Semua Segi Dia adalah Pesakit Yang paling Baik Kerana Daripada Hari pertama Dia masuk Sampai Hari Keluar Daripada AJN Dia tidak Pernah Meninggikan Suara Dia Dia tidak Pernah Complain Not even Once Walaupun Sakit Walaupun Banyak Procedure Yang dilakukan Walaupun Banyak Yang kami Kena buat Ke atas Dia Dia tidak Pernah Complain And same Goes to Tun Asma Tun Asma I think For me Personally She is The best Wife A man Can get Sebab She was there For Tun All the time Day and night Jaga di sana Jaga di sana Then Setiap kali Jumpa dia Walaupun Jumpa dia Pukul 2 Atau 3 Pagi She always Smile Sentiasa Tersenyum Dan Very soft Spoken Bercakap Sangat lemah Lembur You just imagine You are a husband You are sick And you have That kind of Wife Beside you Yang jaga Betul Sangat Sangat Comforting For me They are the best Couple in the world In the world Wah Ini macam Movie pula Doktor ceritakan Saya tengok Apa jenis movie Meta joke Jadi Itulah pengalaman manis Doktor sepanjang Dia punya Carrier Sebagai Seorang Doktor Jadi sebenarnya kan Banyak lagi saya mau cerita Tapi kan Dok macam Dah cukup masak pula Kita ni Mungkin kita boleh sambung Di lain hari Dan Saya ingin mengucapkan Ribuan terima kasih Kerana Doktor sudi Meluangkan masa Walaupun sibukkan Dan kadang-kadang Pasien dokter ni Bukan macam kami Ikut Apa gitu Office hour Dibilangkan Doktor punya yang Tidak ikut masa Jadi Sebenarnya To have you here Is actually Kami sangat Berterima kasih lah Sebab dokter sudi Meluangkan masa Walaupun Dibilang Beberapa Minit pun Dokter sanggup Kasih Luangkan masa Jadi Untuk pengetahuan Kamu orang Ini segmen Akan Berada Di udara Pada hari Sabtu ini Jadi kamu Jangan lupa Dengar balik Dia punya Repeat Punya Airing Oke Dan Terima kasih sekali lagi Dokter Kirim salam Sama keluarga Di Apin-apin Dan Itu saja Kita akan Sambung selama sini Terus bersama-sama Velvet Di Stereco Geng Kupi Kupi FM Kupi Kupi FM 16.3 Diga Diga